selamat menikmati IASG gimana IASG masih gitu-gitu aja kan sesuai lah dengan September ceria September merah tapi ya tentunya yang di luar-luar tidak mengikuti IASG masih jalan gitu ya kayak hari ini kita bisa lihat INKP tekim naik beli gak ya lalu ada Dimas Best SSIA gimana mereka adalah saham-saham yang menunjukkan pergerakan atau ugat-ugat gitu ya kalau dulu jaman baskom itu dibilangnya ugat-ugat elah gue ngikutin baskom ya apa kebalik ya nah apa namanya hari ini kita akan lihat beberapa kondisi sementara IASG sektoral dan yang lain-lain ya dan seasonality-nya jadi teman-teman bisa mencari tahu lah kurang lebih seperti itu oke nah masuk ke sini ya guys pertama mungkin ke Indonesia Jaya Indonesia Jaya Indonesia Jaya mau turun lagi Indonesia Jaya gitu ya gak apa-apa lah ini kan gapnya ada di sini ya kan mudah-mudahan dia nutup dulu kayak begini nih gitu ya ini kotaknya berarti harus kurang banyak nih eh kebanyakan cuy nah gitu ya apa namanya berarti kan dia gak kuat ya dengan kotak-kotaknya nah jadi kalau kayak begini ya mungkin lah mantul di sini masuk gap dulu baru ke atas lagi mungkin ya mungkin loh gitu ya nah dari sini kita juga bisa lihat apa namanya seasonality-nya aduh nih kelas tape gue nih rame bener ya nanya nanya gitu ya masih belum pede tapi udah dari yang sebelumnya gitu ya dari yang sebelumnya udah udah mendingan guys ya udah mendingan kalau dulu nanyanya nanya aneh apa namanya om ini gimana om gimana gitu ya tapi sekarang udah mulai ada pembahasan which is good lah which is good gitu ya nah hari ini harus hati-hati ini bener nih ada FOMC gitu ya besok harus hati-hati ada Powell Mr. Powell gitu ya harus hati-hati guys gitu ya mudah-mudahan tidak ada kendala di apa namanya IISG gitu ya lalu kita masuk ke sini dulu guys HQ ya HQ kita lihat ya seasonality-nya kita lihat ya memang kita lihat nah masih merah masih merah sesuai lah ya dengan ininya gitu ya ini enak banget nih kalau misalnya pakai kayak gini-gini ya bisa lihat seasonality-nya kira-kira yang mana sih yang bagus gitu ya kita bisa lihat misalnya si oh gitu tuh September oh INKP memang tiap Oktober selalu gitu oke oke ups jadi ngebocorin tapi kalau lo punya HQ boleh lah lo taruh-taruh sini nah abis apa namanya lo coba nih ininya persaham juga boleh jadi lo tau tuh ihh kapan tuh naiknya oh gitu emang naik terus tau kayak begini cele cele gitu ya oh kalau disini naik ini ada kemungkinan kecil naik kemungkinan gede naik November koreksi dulu terus naik lagi oh gitu gitu ya oke guys and then kita lihat punyanya apa namanya asun ya ya kita lihat disini CCI IDX komposit thank you ya sun ada yang melihat Soho men hati-hati om gitu ya bus propertinya cacur gitu ya boleh lah kita lihat nanti beberapa ya propertinya mungkin Dimas dan yang lain-lain ya apa namanya kita lihatin gitu ya nah disini juga kita lihat basic industry gitu ya lalu ada trade dan segala macem oke nah yang dari property mungkin boleh lah kita cek cekidot cekidot gitu ya nah property ow ow propertinya ke atas ada BSDE ya enggak ya enggak gitu ya uh BSDE doang yang jalan oke sip kalau gitu kita taruh lah disini BSDE ya kan BSDE nah gitu ya sip kalau gitu guys jadi sebelum gue mulai jangan lupa guys gue itu lagi lagi mau ada kelas ya mau ada kelas kita itu mau ada kelas di tanggal 1 Oktober jadi kalau teman-teman mau ikutan monggo gitu ya nih kelasnya akan mulai di 1 Oktober bersama saya Etus dan apa namanya Cremona atau Stock Technician gitu ya kamu tinggal gabung aja disini ya atau gabung di forum saham forum saham itu ada di atas ada ininya gue jadi kita akan mulai dengan basic TA price action psikologi management lalu kita akan belajar bagaimana ini penting nih antisipasi market resesi gitu ya lalu ada corporate action biar gak ketepak-tepak lagi sama yang on-on gitu ya lalu juga ada banyak banget ada indikator dan segala macem which is menjadi kalian menjadi independent trader nah kalau kalian mau lalu ada translate book dan kita juga mengajarkan familiarity dengan bot yaitu bot HQ oke nah selain itu guys kemarin gue tuh baru di interview guys interview nah interview gue kalau lo mau dengar beberapa bacotan gue ya kan lo tinggal pilih ke Mind Trading Institute ya disini di Mind Trading Institute kebetulan ada bekas alumni kelas walaupun gimana gitu ya jadi disini udah ada nih beberapa bacotan gue silahkan kalau mau lihat Mind Trading Institute gitu ya hari ini baru keluar nih tuh lagi ngece gue ya ampun Tuhan tolong gitu ya oke kita masuk ke apa namanya ke ininya ke materi anjrit ke materi nah ini ya untuk buy on mantul seperti yang ada di piggy bank gitu ya ini selalu ini selalu menjadi apa nanya persona jadi kalau menurut gue dia besok akan mantul mudah-mudahan ya kita lihat lalu setelah itu ada ini yang seperti dibilang gitu ya oh alinya kalau kalian mau ambil kalau besok mantul boleh di bawah MA20 SL-SL nya lalu kalau dia mantul targetnya 1191 ataupun 13.000 kalau tergantung kalian kalau kuat ya mau gak diatur gitu ya lalu abis itu ada apa tadi INKP ya ya INKP lumayan ya sejak kemarin turun nih guys gitu ya dia turun mentok di sideways nya yang ada disini gitu ya lalu dia naik gitu menurut gue sih oke ya kalau dia besok misalnya koreksi misalnya koreksi ya selama dia masih di atas garis trendline yang ini which is 8.9 atau 9.000 gitu ya dan MA nya which is 9.100 gitu ya kurang lebih lah disini masih oke guys menurut gue gitu ya dan ini kan udah ada nih trendline nya gitu ya kalau misalnya om besok turun gara-gara Powell gitu kan yaudah kita tungguin aja di ijo-ijo sini gak apa-apa guys gak apa-apa apa-apa gitu ya oke jadi menurut gue kalau tanya ada sentimen apa-ne positif yang dimana dia production nya udah full capacity bla 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 but anyway kita tungguin aja nah yang lain adalah kan kemarin gue udah bilang ya guys ya kan kalau udah kayak gini kan enak mudah-mudahan dia lancar di atas MA20 nya gak false gitu ya dan kalau misalnya gak false bentuknya udah aduh high gitu ya kalau apalagi kalau tembus gitu ya bentuknya apa sih om ya bentuknya begitu nah jadi kalau misalnya oke bisa ke 25 ribu kalau misalnya tembus bisa ke 27 ribu even ke 30 ribu oh no 29 ribu ya SL nya taruh dimana kalau baru mau ngambil SL nya taruh di 22.358 dan 23 ribu oke lalu setelah UNTR ada nah ini dia nih ih saham turun diambil om Yusa gitu ya enggak mudah-mudahan dia lancar guys lancar ya gitu ya ini kan area-area kotaknya yang lucu-lucu gitu ya area kotak-kotak koreksi tapi dia antara acu-acu butuh gitu ya nah kita lihat aja ya nah tuh ya dia mau masuk atau enggak gitu ya cuy nah kalau dia enggak mau masuk mau dipantulkan dan kalau besok mantul boleh diambil guys boleh diambil oke nah mudah-mudahan kalau masuk ini targetnya 8.35 ya atau 8.13 atau 8.35 daerah sini lah ya nah ya which is good lah baru drawdown setelah itu dia mulai aduh kok om Yusa tau aja di manli lagi kayak gini cie oke ya boleh lah ya dilihat lah ya nah kalau disini 8.75 nih guys sampai 900 ya boleh lah beras-berasan nih ya kan oke lanjut 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 ke TCP 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 kan udah banyak banget yang lo bilang sombong banget loh nah ini lancar jaya semoga ke 5288 dan 5451 SL nya ditaruh dimana om Yusa kalau gue di 4.300 ya kuat gak lo kalau enggak ya daerah-daerah 4.300 ih sama masih gitu kan or daerah sini 4502 but kalau lo taruh disini supportnya mungkin belum begitu kuat oke but hati-hati ya guys gitu aja oke and then guys ada Ira so everyday pasti ada kepeluang cuan ya guys gak usah takut apalagi kalau kalian om udah naik om udah naik gitu ya kalau lo ambil kelasnya sih lo bakalan tau gitu aja oke ini Ira guys nah Ira ini udah ada areanya nih biasanya dia mantul ke situ gitu ya walaupun gitu gue taruh di follow the trend kenapa karena kalau dia ngetes tes napas terus nyampe disini ya kalau dia mau mantul lagi menurut gue masih oke banget ya kalau dia mantul lagi guys panjang cerita sampai ke 668 oke nih daerah sini which is daerahnya yang wow gitu banget ya bentar gue ini nah oke nah tinggal kita tunggu aja nyampe situ kagak oke guys nah terus terus guys terus ada kita masuk ke M grow ya M grow juga ya so-so lah ya dia kalau dia mantul lagi ke bawah ke bawah MA20 nya forget about it gitu ya tapi itu masih oke kok gitu ya lalu ada Ira tadi udah sim nah sim gimana sim sim pak lagi koreksi ya guys hati-hati gitu ya tapi menurut gue nih ntar lagi dia ada peluang untuk mantul ya and then guys and then ada imas ya imas menurut gue oke lah ya setelah kemarin jebloknya tinggi gitu ya tapi rintangan pertama di 800 kalau dia bisa hajar ya monggo ke atas lagi gitu ya target ke 887 SL nya taruh di mana tetap SL nya masih jauh di bawah nih guys gitu ya kalau menurut gue ada di ya daerah-daerah 700 lah oke and then guys and then ada pure oke pure masih follow the trend aja tapi menurut gue udah tinggi kemarin kan di hold 1 terus dia lancar aja ya tapi hati-hati ya guys udah menurut gue masih oke buat dicopet lah ya tapi kalau untuk di swing doubt it doubt it gitu ya and then guys ada kren siapa? lu? bukan kren oke nah kren ini oke lah lucu lah kalau dia bisa tembus dari 140 nya targetnya ke 156 apalagi kalau dia bisa tembus dari area situ bisa ke 191 oke and then guys and then ada J Sky J Sky om tadi ada yang ngomong om 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 dia bilang om kemarin ada collab ya sama bandar enggak kenapa hati-hati ya guys udah gue bilang ya hati-hati udah tinggi ke kali ya jadi you better watch out ya drop nya pasti akan dalam nih kalau drop bisa ke arah sini nih 173 lo kuat gak nahannya sampai situ oke nah imjs kalau menurut gue imjs belum pretty ya kalau menurut gue tapi ya boleh lah ada potensi dia bisa mendobrak ke MA20 ya dan trendline yang vertical ini gitu ya yang diagonal nih jadi kemungkinan kalau dia tembus dia akan ke area 321 kalau besok dia tembus guys pasang SL nya 268 sini ya oke oke nah abis itu guys ya abis itu guys abis itu guys ada wood natto epak wood ya wood nya menurut gue masih sideways ya jadi harus hati-hati lalu ada epak epak ya saham-saham kecil mau koreksi dulu kesini kali ya abis itu jalan lagi mudah-mudahan kalau besok doji kayak gini bisa diperhatikan oke nah abis itu uh ada tag tag beteg nah masih dalam koridornya jihihi koridor ya mudah-mudahan besok lancar jaya naik ke atas ke area 220 SL nya taruh dimana SL yang nggak begitu kuat ada di 164 SL yang oke kuat di 130an oke and then guys and then ada PAMG gue jadi inget nih temen gue yang bandaran doyanya begini nah dia udah di atas MA20 ya dia berusaha untuk bertahan mudah-mudahan dia ke 82 oke and then guys MA20 jadi SL nya nih guys oke kemarin ada yang nanya om garis kuning apaan garis kuning itu moving average 20 you guys can have it it's very easy right nah ini mau turun nih BSDE nya gitu ya walaupun begitu keliatannya lucu sih gitu ya karena biasa nih kayak gitu naik turun dar 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 gitu ya jadi lo liat dulu naik turun naik dar 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 so you can have a look mungkin sampai 815 SL nya kalau misalnya dia besok mantul ya daerah-daerah sini nih ini ada biru kan ya jadi lo taruh aja daerah 726 oke and then guys and then ada teens teens lagi galau ya antara mau naik turun tapi menurut gue sih dia akan naik kita lihat dari harga timahnya eh timah bukan temah nah ya lumayan lah ya mudah-mudahan besok lancar kok i teens ya SL nya kalau misalnya kayak gitu ya daerah-daerah sini lah 774 lalu ada daerah-daerah 773 732 oke lalu ada MCAS MCAS gitu ya hari ini gak banyak LQ ya soalnya gue gak merasa LQ nya masih koho gitu ya jadi kita lihat yang second liner third liner ya oke kecuali United 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 oke MCAS looking good again gitu ya mudah-mudahan dia bisa nyampe 2197 nya dari 1800 dihitung apa namanya risk reward ratio nya and then ditaruh SL nya di bawah area sini guys ya MA20 plus 1680 ya and then guys and then ada Medco nah Medco ada di persimpangan nih mau keluar agak-agak engulfing engulfing apaan ya apa namanya ke 429 mungkin ya atau ke 453 ya SL nya taruh di mana SL nya bawah kotak lah 398 tuh guys gitu ya oh MCAS udah heal heal guys sideways ya sideways lah gitu ya lalu bisa naik ke 3379 oke and then ada BES kata om O-M-M-On BES is the BES gitu ya wih lumayan nih belum tentu sih lumayannya cuman ya oke lah gitu ya mudah-mudahan naik terus kita bisa lihat ke arah sini set set nah oh boleh nih boleh oh banyak rintangan di jalan ya pokoknya diikutin aja guys SL nya taruh di bawah-bawah sini lah ya 150 and then ditaruh satu lagi 140 oke BES udah lalu ada tadi menjawab pertanyaan dari judul Dimas yee nah Dimas itu belum keluar dari MA20 guys kalau gue tuh definisinya kalau dia breakout breakout tuh kayak apa body candle nya ada di atas MA20 nih disini belum ini cuman eh bukan T nya apa namanya shadow nya ya kan nah shadow nya itu masih ada disini ya oke nah and then and then ada SSIA oke SSIA menurut gue udah oke bentuknya juga aduh ada pattern apa kalau lepas gitu ya apalagi disini pattern nya iiii cucok meyong lah gitu ya nah disini guys kalau lo misalnya ambil pertama dia harus tembus di 454 kalau dia udah tembus 544 jalannya jauh nih guys ya mudah-mudahan teman-teman bisa ikutan rally nya or follow the trend oke and then and then ada BNG ya nah BNG A juga sama tuh modelnya kayak si siapa namanya oh bukan satu lagi siapa dimas nah sama tuh BNG A modelnya kan sama tuh guys kalau gue sih wait and see kalau gue ya targetnya mungkin di area-area 859 ya area-area sini kalau misalnya dia naik gitu ya oke and then ada titipan-titipan titipan apa emang begituan gitu ya nah ini kemungkinan mantul nih guys kemungkinan kita lihat aja besok ya gitu ya lalu abis itu guys agro and then tadi INKP mungkin loncat ya hati-hati kalau yang suka loncat lalu ada adro ya adro masuk ke dalam lagi ya kalau gue stay out masih galau sih ya coalnya walaupun udah oke lah cuman masih galau adro-nya jadi kalau dia mantul nih dari area sini gitu ya false masuk mantul boleh diambil karena berarti kotaknya dia sudah pindah ya kotak yang pertama kotak yang pertama di arali dari area-area sini guys nah gitu ya kalau dia mantul loh ini dalem soalnya ya kalau dia bisa berhasil guys dan dia tembus 1285 boleh lah boleh lah kita lihat gitu ya and then ada BBKP bang-bangdut gitu ya nah ini juga boleh cuman again sama kok ininya di atas M20 karena my setup adalah related dengan M20 kalau teman-teman bullinger band juga sama ya walaupun dengan standar deviasi 1, 2, 1, 2 gitu ya or yang lain gitu ya jadi kalau menurut gue kalau ini oke ya boleh lah diambil oke and then kalau dia tembus ya kalau enggak ya hati-hati karena ini banyak banget nih halangannya guys tuh wuuu wii ya oke lalu-lalu ada Zing tuh wow kemana dia sahamnya oke lah pokoknya banyak doji banyak ini ya mudah-mudahan apa namanya yang mengakumulasi gitu ya atau yang berperang kiri-kanan-kiri-kanan mudah-mudahan lancar jaya oke so itu guys dari gue INKP eh tekeminya udah belum ya gue lupa oi cuy tekeminya nah masih di bawah MA20 kalau gue sih stay out of it gitu ya nanti aja kalau udah gitu ya tapi masih sideways tuh guys gitu ya di masknya tadi udah and then base-nya udah base-nya juga udah kan base is the best katanya gitu ya lalu ada SSIA juga udah oke so INKP mungkin boleh cicil tekim wait and see dimas dibes dan SSIA tadi yang udah gue bilang tinggal di rewind di rewind gitu ya so that's it guys user signing out hope you're gonna cuan ahead tetap waspada karena September masih September ceria alias September merah-merahan hijau-hijauan gitu ya oke so good night have a good day bye 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 bye